Bagi para penggemarnya, balap merpati kolong memiliki keseruannya tersendiri. Beragam trik dilakukan untuk melatih merpati jantan agar dapat terbang melewati kolong dan menemukan merpati betina. Dari sekedar hobi, balap merpati kolong bisa menjadi salah satu sumber merauh rupiah. Burung merpati terkenal dengan kesetiaannya dan kemampuannya untuk mengenali suatu tempat. Selain jinak, burung merpati juga mampu mengenali pasangan dan pemiliknya dari jarak cukup jauh. Tak heran, sejumlah daerah di Indonesia memiliki tradisi balap burung merpati. Salah satunya ialah balap merpati kolong di lapak jalur Pipagas, Cilalung, Tangerang, Selatan, Banten. Peraturan balap merpati kolong cukup sederhana. Merpati jantan akan dilepas dari jarak tertentu untuk menemukan merpati betina yang dipegang setiap joki di garis finis. Namun, merpati jantan harus terbang melewati kolong di atas empat tiang. Merpati yang paling cepat sampai ke garis finis adalah pemenangnya. Merpati kolong itu ciri kasnya yang ditonjolkan, burung terbang tinggi masuk kolong. Yang duluan, yang turun duluan itu yang menang. Yang dilepas itu yang jantan, yang dipegang yang betina. Jadi yang jantan itu kalau dikumulitasi merpati kolong disebut player. Dalam merpati kolong, pelepasan perlombaan itu jarak antara 750 sampai 1000 meter. Itu yang jarak lepasan burung merpati kolong. Merpati burung merpati kolong lebih menantang dibanding melatih burung merpati balap sprint. Pada burung merpati kolong harus bisa melewati kolong di atas empat tiang. Sedangkan merpati balap sprint hanya melaju secara datar. Sehingga setiap joki memiliki cara melatih tersendiri agar merpati jantan dapat melewati kolong. Pelatihannya dari jarak 10 meter, jarak pendek-pendek mundur-mundur gitu loh. Kalau udah sampai jauh itu piyek dilatih digandingin burung yang sudah mapan gitu. Jadi yang sudah mapan, sudah tahu kolong, dia akan ngikutin gitu loh. Dengan kebiasaan ngikutin merpati yang udah ngolong, dia pasti akan ikut ngolong. Sementara bagi para penghobinya, balap merpati kolong butuh biaya tak sedikit. Harga jual merpati yang sudah terbiasa balap kolong dapat mencapai jutaan rupiah. Namun segala pengeluaran terbayar, bila merpati menang lomba. Selain mendapat hadiah, harga jual merpati juara akan semakin tinggi. Untuk hadiah balap merpati kolong pun bervariasi mulai dari ratusan ribu rupiah hingga ratusan juta rupiah tergantung jenis perlombaan. Main sih akhir pernah pakum, dulu main di 2016 mungkin, ya dua tahun ini baru aktif lagi. Ya kalau hobi kan ini sebagai keseruan lah untuk isi waktu senggang, untuk ya ada uang juaranya juga lah, keseruannya beda dari yang lain. Untuk menjaga silaturahmi antar sesama penghobi, komunitas merpati kolong lapak jauh dipagai seti lalung rutin menggelar jagungan atau lomba kecil-kecilan seminggu sekali. Acara jagungan juga dimanfaatkan sebagai ajang pencarian bibit merpati kolong berkualitas. Sebastian Dimas, Seto Pratomo, JPN TV, Tanggram, Selatan, Banten.